Pembelajaran Tetap Muka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi SMK Negeri 2 Subang untuk memastikan kegiatan pembelajaran Tetap Muka 100% berjalan dengan aman dan sehat sekaligus meninjau pelaksanaan sekolah tersebut menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Dalam peninjauan tersebut Gubernur pun sempat mengajar di salah satu kelas mengenai radikalisme. Dirinya meminta para siswa dan siswi tidak membesar-besarkan perbedaan, melainkan mengedepankan persatuan. Jadi kalau ada yang kajak-kajak menjauhi Pasasila, harus dilakukan. Kalau ada yang kajak-kajak membesar-besarkan perbedaannya, itu harus dilakukan. Kita mungkin berbeda, tetap kan sama-sama enggak lagi, sama-sama merah putih, sama-sama Indonesia tadi. Jadi jangan suka menjadi anak yang membesar-besarkan perbedaan, tapi jadilah anak-anak yang meledepankan persatuan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Supandi mengatakan PTM 100% di Jawa Barat yang diseragamkan dimulai Kamis 12 Mei 2022 ini berjalan lancar. Dirinya pun mempersilahkan sekolah mengadakan program study tour, tapi harus ada izin dari Satgas COVID-19 dan dilakukan di lingkup Jawa Barat. Kepada sekolah, kedepannya sudah mulai selain PTM, silakan jika ada program study tour, perpisahan di luar sekolah juga kita persilahkan. Kemudian, kebijakannya adalah selain ada izin dari Satuan Lugus 2 COVID-19, termasuk juga harapan himbauan kami sebagai KADISDIK, adalah dilakukan di lingkup wilayah Jawa Barat. Meskipun PTM sudah dilakukan 100%, para siswa dan guru tidak boleh membuka masker. Sekolah pun harus mempersiapkan peralatan untuk 3M, termasuk masker, jika siswa berkegiatan di sekolah lebih dari 4 jam. Jika ditemukan siswa ataupun guru yang terkena COVID-19, PTM akan dihentikan sementara selama 5 hari, dilakukan penyemprotan di sekolah, dan kasus tersebut dilaporkan ke Satgas COVID-19. KADISDIK pun menyatakan dalam 14 hari setelah PTM dilaksanakan, pihaknya akan melakukan sampling acak tes COVID-19 di sekolah.